Balon udara tanpa awak jatuh di teras rumah warga RT 2 RW 6, Dusun Grogol, Desa Tahunan, Kecamatan Tegalombo, Kabupaten Pacitan, Rabu, 1 Mei 2024. Diketahui sebuah rumah milik Sumarmin warga setempat tertimpa balon udara. Dilaporkan dua orang terluka karena balon udara tanpa awak jatuh di teras rumah. Jatuhnya balon udara tanpa awak itu juga menjadi viral di media sosial. Foto balon udara tanpa awak yang jatuh di teras rumah serta korban luka-luka beredar pun sebuah video berdurasi 37 detik beredar luas. Kapolsek Tegalombo Ibtu Fathur Rahman membenarkan bahwa ada balon udara tanpa awak jatuh di Dusun Grogol, Desa Tahunan, Kecamatan Tegalombo, Kabupaten Pacitan. Dia mengaku bahwa laporan masuk ke Polsek Tegalombo ada balon udara tanpa awak jatuh sekitar pukul 9 WIB. Namun tidak tahu PSI balon udara tanpa awak jatuh pada pukul berapa. Sementara, ada dua warga korban luka-luka. Kedua korban telah dibawa ke RSUD Dr. Harjono Ponorogo. Di sini langsung balon itu merjan itu meledak mengenai empat orang. Yang dua parah, yang dua luka-luka ringan. Pak, seandainya itu balon itu yang nyangkut di rumah ini tidak diturunkan apa, Pak? Kira-kira rumah ini sudah kebakar, Pak. Ada yang di dalam kira-kira jadi meninggal. Keras memang, Pak? Iya. Ukuran petasannya besar atau kecil? Besar, Pak. Besar, Pak. Sampai satu kilo sudah dengar, Pak. Satu kilo sudah dengar letusan itu, Pak. Terus sekarang yang dua masih di rumah sakit? Di rumah sakit RSUD Ponorogo, Pak. Yang dibawa ke rumah sakit itu yang ayahnya kepala sama ininya patah, Pak. Jarinya? Jarinya patah. Terus yang ini luka semua, Pak. Terbakar, Pak? Iya, terbakar. Itu tadi kenapa? Mau ambil balon atau seperti apa? Tahu-tahu sudah meledak, Pak. Orangnya sampai sini dari rumah. Oh, mau lihat. Terus yang anaknya yang umur kira-kira 11 tahun, ini kepalanya. Terus yang ininya pecah, Pak. Jari-jari yang ini pecah. Kelihatan tulangnya, Pak. Sama bahannya, bahannya sana. Marmin sama Dek Ivan, ya ini rumah satu tahun, Pak Marmin dan Dek Ivan 12 tahun, 7 bulan itu dari pacitan ya. Gerogol pacitan, tahunan pacitan itu. Ceritanya jam 8-an tadi ketibaan apa itu? Balon mercon ya, itu di teras rumahnya. Terus beliau Pak Marmin mengalami ada luka bakar di bagian muka, tangan, dan badan. Kau-nya stabil, sudah kita lakukan stabilisasi, sudah kita bersihkan. Kalau untuk sama luka di tangan kiri kanannya ada luka, itu sudah kita jahit. Dek Ivan juga sama, kecil-kecil lukanya itu ya, luka bakar itu. Karena plastik yang terbakar, kalau stabil semua. Stabilisinya stabil ya? Stabil, iya. Sadar-sadar semua, semua luka bakar sedikit. Padahalnya dilakukan tindakan apa, Pak? Dibersihkan, di-medikasi, enggak sama disetabilkan, pasang impus. Terus nanti kita foto tangannya, apakah ada faktur, apakah itu. Dab, itu kemungkinan karena plastik balonnya itu mengenai tangan atau kakinya, atau karena ledakan? Dua-duanya. Dua-duanya. Dua-duanya.